Ikut madhab ini sudah? Sudah benar. Kata Mbah Hashim, pendiri NO, ketika kita bermadhab, maka pada hakikatnya kita bersanak. Dan bermadhab ini lebih selamat. Karena kita adalah orang-orang yang belum mencapai derajat sebagai mujt, mustahid. Dan bermadhab itu, kata Mbah Hashim, adalah ciri khas. Salah satu ciri khas dari kolongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. BINYATI AN YJAJALAHM ALLAH الصالحين وصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم اللقاني وبنية التوفيق والتيسير وبنية قوضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضب عليهم وردالين أمين بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وَنَفَعْنَا بِهِ وَبِعُلُومِهِ وَأَمَدَّنَا بِأَمْدَادِهِ وَأَفَوْضُ عَلَيْنَا مِنْ بَرُكَاتِهِ أَمِنْ وَمَلِقُونَ وَسَاَئِرُ الْأَعِمْمَهِ قَذَا أَبُلْ قَاسِمْ هُدَاتُ الْأُمَّهِ وَمَلِقُونَpta इمَلِقْ مَالِقْ بِنْ أَنَسْ وَسَائِرُ الْأَعِمْمَا dan segenap Imam yang lain Al di dalam kata al-a'immah Ini bisa Yang dimaksudkan adalah al-ahdiyah Artinya Para imam yang terkenal itu Yang sudah ada dalam pikiran kita Yaitu tiga imam yang lain Wa malikun imam malik bin anas Wasairul a'immah Dan tiga imam yang lain Muhammad ibn idris al-shafi'i Abu hanifat al-nu'man ibn thabit Al-kufi Kemudian yang berikutnya adalah Ahmad imam Ahmad ibn hambal Radiyallahu anhu Wa anhum ajma'in Atau bisa juga Al di sini bukan al-ahdiyah Supaya para imam yang lain juga Masuk Wa malikun wasairul a'immah Imam malik dan begitu juga imam-imam yang lain Disamping imam syafi'i Imam Abu hanifa Imam Ahmad Begitu juga para ulamak mujtahidin yang lain Al-awza'i Al-laith Ibn al-sa'ad Ibn al-abi layla Al-thawri Dan segenap Para ulamak mujtahid yang lain Kaza' Abu'l Qasim Begitu juga Abu'l Qasim Yang dimaksud Abu'l Qasim di sini adalah Al-Junaid Ibn Muhammad Al-Khazaz Al-Baghdadi Yang terkenal dengan Julukan Sayyidu Taifatis Sufiyyah Pimpinan para ulamak sufi Mereka semuanya adalah Hudatul Ummah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad Imam Al-Junaidul Baghdadi Dan para imam yang lain Mereka adalah Huda'atul Ummah Mereka adalah Orang-orang yang memberikan Petunjuk kepada umat Nabi Muhammad S.A.W Yang merupakan umat terbaik Dibandingkan dengan umat-umat Para nabi Terdahulu Imam Malik Dan begitu juga imam-imam yang lain Kada'ah Begitu juga Kada'ah Begitu juga Sama-sama istiqamahnya Abu'l Qasim Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Hudatul Ummah Mereka adalah Orang-orang yang memberikan Petunjuk kepada Kepada umat Imam Abu'l Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi Ada salah satu Makalah Yang sangat populer Yang disampaikan oleh beliau Beliau mengatakan Al-Turuqu Kulluha masjoodatun ala'l-khalqi Illa ala Illa maniqtafa Athara al-rasuli S.A.W Wa taba'a sunnatahu Wa lazima tariqatahu Tarikat-tarikat Metode Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bagi seluruh makhluk Tertutup Illa maniqtafa athara al-rasuli Kecuali bagi orang yang Betul-betul mengikuti Jejak Rasulullah S.A.W Wa taba'a sunnatahu Dan mengikuti sunnahnya Mengikuti syariatnya Wa lazima tariqatahu Dan selalu berada di jalannya Apa yang beliau katakan ini Memberikan pemahaman kepada kita Bahwa Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak cukup hanya dengan Berzikir Tidak cukup hanya dengan Melakukan sholat sunnah Tetapi untuk Mendekatkan diri kita Kepada Allah Agar kita menjadi orang yang Salih Agar kita menjadi orang yang Bertakwa Agar kita menjadi Seorang sufi Agar kita Menjadi seorang wali Di antara wali-wali Allah Maka tidak ada jalan Kecuali dengan Ilmun wa amal Belajar ilmu agama Kemudian mengamalkannya Tidak ada Cara lain kecuali dengan Mengikuti syariat Rasulullah Dan mengikuti syariat Rasulullah S.A.W Tidak bisa kita Tempuh Tidak bisa kita lakukan Kecuali dengan Berlandaskan ilmu Kecuali dengan apa Berlandaskan Berlandaskan ilmu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Ini wafat pada tahun 297 Berarti beliau adalah Salah satu ulama pada abad Berapa Ketiga hijriyah Beliau adalah salah seorang ulama pada abad ketiga hijriyah Berarti beliau Adalah salah seorang ulama salaf Beliau dimakamkan di Baghdad Dimakam atau di area pekuburan Al-Sheikh Ma'ruf Dan saat ini ada Masjid Jami' di dekat Makam itu Yang diberi nama Jami' Al-Sheikh Junaid Baid Nazam ke-82 Maka wajib Bagi setiap orang yang tidak mencapai derajat mujtahid Taklidu habbrin minhumu Untuk taklid Mengikuti Salah satu dari Orang yang sangat alim Habr Itu alim hadik Orang yang sangat alim Sangat teliti di dalam ilmu agama Minhumu dari mereka Dari para ulama yang Sudah mencapai derajat mujtahid Gada hakal qawmu Gada Seperti inilah Atau gada demikianlah Artinya Kewajiban taklid Kepada para Ulama mujtahid Hakal qawmu Telah di Katakan Al-qawmu oleh para ulama Oleh mayoritas ulama Dan mereka sepakat atas hal itu Bilafzin Dengan pendapat Dengan ucapan Yang jelas Yufhamu yang bisa dipahami Ya artinya Umat nabi muhammad Ini terbagi menjadi dua Ada yang Sudah mencapai derajat mujtahid Dan ada yang tidak mencapai derajat Apa Mujtahid Yang tidak mencapai derajat mujtahid Disebut Disebut muqallid Disebut apa Muqallid Ada mujtahidun Ada muqal Muqallidun Muqallidun itu ya Orang-orang seperti kita ini Kita ini wajib Taklid Wajib mengikuti Para ulama Mujtahidin Para ulama yang sudah mencapai derajat Sebagai 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 mujtahid Di kalangan para sahabat Yang sudah mencapai derajat mujtahid Jadi para sahabat itu Ketika Rasulullah S.A.W. meninggal Para sahabat itu jumlahnya kurang lebih 100 ribu Berapa? Kurang lebih jumlah para sahabat Ketika Rasulullah meninggal Mencapai kurang lebih 100 ribu Ya lebih dari 100 ribu Yang betul-betul mencapai derajat mujtahid Menurut sebagian ulama Itu hanya 200 Berapa persennya itu ma'nana? 200 dari 200 ribu Yang mencapai derajat mujtahid Itu hanya 200 Selebihnya muqallidun Selebihnya mereka adalah Mereka para sahabat Tetapi mereka tidak mencapai derajat mujtahid Mujtahid Jadi lebih banyak yang mujtahid Atau yang muqallid Di antara para sahabat Lebih banyak muqallid Begitu juga Pada masa-masa berikutnya Pada masa tabi'in Pada masa adba'id tabi'in Pada generasi-generasi setelahnya Lebih banyak muqallid Daripada mujtahid Orang-orang yang sudah mencapai derajat mujtahid Para ulama Yang sudah mencapai derajat mujtahid Mereka hanya sedikit sekali Termasuk di generasi paling mulia Paling utama Di kalangan umat Nabi Muhammad Yaitu generasi sahabat Yang betul-betul telah mencapai derajat hijtihad Memiliki kemampuan untuk melakukan hijtihad Hanya sekitar Dua Dua ratus Bahkan menurut sebagian ulama' Kurang dari itu Bahkan menurut sebagian ulama' Kurang dari dua Dua ratus Nah seorang muqallid Seperti kita ini Kita boleh mengikuti Salah satu dari Ulama' yang sudah mencapai derajat Apa? Mujt Mujtahid Ada pun Orang yang sudah mencapai derajat mujtahid Maka dia harus mengamalkan hasil hijtihadnya Tidak boleh Tidak boleh taklit Tidak boleh mengikuti Ulama' mujtahid yang lain Apa itu hijtihad? Apa itu hijtihad? Ijtihad adalah istikharajul ahkam Istikharajul ahkam Allati lam yarid fiha nassun surihun La yahtamilu illa ma'nan wahidan Minal kitabi wa sunnah Ijtihad adalah mengeluarkan Atau menggali Istikharaj Menggali Mengeluarkan Hukum-hukum Yang tidak terdapat Nas Al-Quran dan sunnah yang jelas Tentangnya Mengeluarkan atau menggali Hukum-hukum yang tidak terdapat Nas Al-Quran dan hadith Yang jelas Yang surih Tentangnya Jadi apabila sudah ada nas Yang surih Sudah ada nas Yang jelas Di dalam Al-Quran dan hadith Mengenai hukum Dari satu permasalahan Maka hal itu Bukanlah Wilayah ijtihad Jadi wilayah ijtihad Itu pada hal-hal yang Belum ada nas Yang jelas Baik di dalam Al-Quran Ataupun hadith Mengenai Mengenai hal itu Makanya Sebagian ulama' Mujtihad Di antaranya adalah Al-Imam Abu Bakr Ibnul Mundir Beliau mengatakan apa Iza ja'al khabar Irtafa'an nazor Iza ja'al khabar Irtafa'an nazor Jika telah datang Nas Baik itu Al-Quran Maupun hadith Yang jelas Yang surih Mengenai satu permasalahan Irtafa'an nazor Maka Tidak boleh lagi Berijtihad Mengenai hal itu Ya Sholat subuh Dua roka'at Itu sudah jelas Gak bisa diijtihati lagi Oh sekarang Generasi milenial Ini sukanya Yang ringkas-ringkas Saya berijtihad Sholat subuh Itu mestinya Di tahun 2020 50 2050 ke depan Yang akan datang Sholat subuh itu mestinya Hanya satu roka'at Gak bisa Kenapa? Karena naznya Teks Hadithnya sudah jelas Menyatakan bahwa Sholat subuh itu harus dilakukan Sebanyak dua Dua roka'at Babi Daging babi Hukumnya haram Itu sudah ada naznya Sudah tidak bisa diijtihati lagi Tidak bisa diubah lagi Hukumnya Sudah tidak bisa diubah lagi Hukumnya Dan hal-hal lain yang Sudah sangat jelas Ada teks Baik dari Al-Quran Mampun hadith Yang surih Yang jelas Mengenai hal itu Maka itu bukanlah Wilayah Apa? Ijtihab Dalil Bahwa Umat ini Terbagi menjadi dua Ada yang Mujtahidun Dan ada yang Muqllidun Ada yang sudah mencapai Derajat mujtahid Dan ada yang Tugasnya Hanyalah mengikuti Para ulama mujtahid Dalil atas hal itu Dalil atas Pembagian umat Kepada dua bagian ini Adalah Sabda baginda Rasulullah S.A.W Hadith riwayat Ibn Hibban Dan lainnya Allah memberikan Keselamatan Dan wajah yang Berseri-seri Nauddorallahum Ro'an Allah memberikan Keselamatan Dan wajah yang Berseri-seri Pada hari Kiamat Kelak Imro'an Orang Samia Maqalati Yang mendengar Perkataanku Yang mendengar Hadith Dariku Fawa'aha Kemudian Ia memeliharanya Kemudian Dia menyampaikannya Persis Seperti yang Ia dengar Maka betapa Banyak Orang yang Menyampaikan Suatu perkataan Suatu hadith Tapi tidak Memiliki Pemahaman Terhadapnya Berdasarkan Hadith ini Para ulama menyimpulkan Bahwa ada Beberapa orang itu Yang Kemampuannya Hanya meriwayatkan Hadith Tetapi tidak Memiliki Pemahaman Yang memadai Terhadap apa Yang dia Riwayatkan Terkadang Justru orang Yang menerima Hadith itu Paham Bisa Menggali Hukum-hukum Yang terkandung Di dalam Hadith itu Yang tidak Bisa digali Dan tidak bisa Dipahami Oleh orang yang Meriwayatkannya Dari sini Kemudian Diambil Kesimpulan Bahwa Ada Mukollid Ada Muji Ada Mujtahid Kita ini Semuanya Mukollid Kita ini Semuanya Apa Mukollid Jadi kalau Ditanya Mengenai Suatu hukum Tidak pernah Kita dengar Dari Guru-guru Kita Maka Jangan Gengsi Untuk Mengatakan La Adri Saya Tidak Tidak Tau Karena Kita bukan Mujtahid Kita tidak Bisa Menggali Hukum Langsung Dari Quran Dan Hadith Kita Ini Hanya Taklit Mengikuti Pendapat Para Ulama Mujtahidin Kita Hanya Kita Ini Mukollid Yang Mengikuti Guru-guru Kita Guru-guru Kita Mengikuti Guru-guru Mereka Dan Seterusnya Sampai Bersambung Sanat Kita Kepada Para Ulama Mujtahidin Seperti Imam Syafi'i Secara Akidah Kita Mengikuti Madhab Imam Ash'ari Dan Secara Fiqih Kita Mengikuti Madhab Imam Syafi'i Jadi Bermadhab itu Artinya Adalah Bersanat Bermadhab itu Artinya Adalah Bersanat Orang Yang Selalu Orang-orang Yang Di luar Kita Di luar Ahlu Sunnah Waljama'ah Wahabi Dan Semacamnya Selalu Berkuar-kuar Kita Ini Manusia Imam Ash'afi'i Juga Manusia Kenapa Kita Tidak Melakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Ash'afi'i Ash'afi'i Manusia Kita Juga Manusia Ash'afi'i Bisa Menggali Hukum Dari Quran Dan Hadith Kenapa Kita Tidak Langsung Kembali Kebara Quran Dan Hadith Kenapa Kita Harus Mengikuti Guru-guru Kita Kenapa Kita Harus Mengikuti Imam Ash'afi'i Kita Katakan Bahwa Bermadhab Itu Pada Hakikatnya Adalah Apa Memahami Ilmu Agama Dengan Sanat Memahami Ilmu Agama Dengan Dengan Sanat Bermadhab Itu Juga Artinya Memahami Quran Dan Hadith Sesuai Dengan Pemahaman Para Pendiri Madhab Memahami Quran Dan Hadith Sesuai Dengan Pemahaman Imam Ash'afi'i Kalau kita Mengikuti Kalau kita Taklit Kepada Imam Ash'afi'i Berarti Kita Memahami Quran Dan Hadith Sesuai Dengan Pemahaman Imam Ash'afi'i Orang-orang Yang selalu Berkuar-kuar Kita Harus Kembali Kepada Quran Dan Hadith Praktek Yang Mereka Lakukan Sehari-hari Adalah Tidak Langsung Memahami Quran Dan Hadith Tetapi Yang Mereka Lakukan Dalam Prakteknya Adalah Memahami Quran Dan Hadith Melalui Guru-guru Mereka Mereka Yang selalu Berkuar-kuar Ayo Kita Kembali Kepada Quran Dan Hadith Kita Tinggalkan Madhab Syafi'i Syafi'i Sama Dengan Kita Sama-sama Berdaging Sama-sama Bertulang Sama-sama Berdarah Sama-sama Manusianya Kenapa Kita Ikut Imam Syafi'i Kenapa Kita Tidak Langsung Menggali Hukum Dari Quran Dan Hadith Kuar-kuarannya Saja Begitu Propagandanya Begitu Tapi Prakteknya Apa Yang mereka Lakukan Mereka Tidak Langsung Menggali Quran Dan Hadith Langsung Dari Quran Dan Hadith Tetapi Melalui Guru-guru Mereka Yang Keilmuannya Jauh Dibawah Imam Syafi'i Jauh Sudah Benar Ini Ikut Madhab Ini Sudah Benar Ikut Madhab Ini Sudah Sudah Benar Kata Mbah Hashim Pendiri NO Ketika Kita Bermadhab Maka Pada Hakikatnya Kita Bersanat Dan Bermadhab Ini Lebih Selamat Karena Kita Adalah Orang-orang Yang Belum Mencapai Derajat Sebagai Mustahid Dan Bermadhab Itu Kata Mbah Hashim Adalah Ciri Khas Salah Satu Ciri Khas Dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jadi Jangan Terpengaruh Mas Mas Jangan Terpengaruh Dengan Orang-orang Yang Ayo Kita Kembali Kepada Quran Dan Hadith Mereka Langsung Ngajinya Kepada Quran Dan Hadith Tidak Mau Ngaji Kitab Kuning Tidak Mau Ngaji Kitab Fiqih Yang Mereka Pelajari Adalah Kitab Kitab Hadith Yang Mereka Pelajari Langsung Adalah Al-Quran Nah Itu Keblinger Mereka Adalah Orang-orang Yang Keblinger Mereka Tidak Bisa Memahami Quran Dan Hadith Langsung Tanpa Melalui Guru-guru Mereka Demikian Kajian Kita Kajian Singkat Pada Malam Hari Ini InsyaAllah Ya Beberapa Kali Libur Karena Banyak Kegiatan Banyak Acara Keluar Kota Mudah-mudahan Kitab Ini Bisa Kita Hatamkan Sampai Selesai Kita Sudah Sampai Pada Ba'id Nazom Ke 82 Kitab Ini Terdiri Dari 144 Ba'id Nazom Terdiri Dari 144 Ba'id Ya Kurang Lebih Separuh Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiru Kawan Tumbuh Ilaik La Ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wassalim Rabbih Ghafir Li Wali Walid Daya Wali Muminina Wal Muminat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alhamdulillah Wabarakatuh 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 Terima kasih.